Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke inti acara, aku mau memperkenalkan dulu nih sama speaker kita, narus member kita yang keren banget, yaitu Mas Ovi Lananji Sepyawan, MC Psikolog SAPO. Nah, nggak salah kan nih nyebutinnya. Mas Ovi adalah Kepala Riset Psikometri dan Assessment di LPTUI yang sudah bergabung di LPTUI sejak 2015. Nah, minatnya dan keterampilannya Mas Ovi di bidang pengukuran, statistik, dan assessment, membuat Mas Ovi ini banyak terlibat di berbagai proyek, sebagai survei, asesmen pemintaan pekerjaan, dan konsultansi organisasi. Nah, Mas Ovi ini sudah punya beberapa... Nah, Mas Ovi ini sudah tersertifikasi nih teman-teman sebagai asesor kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan juga Supervisor Analis Perlaku Organisasi atau SAPO dari IPAPI. Nah, jadi cocok banget nih kalau teman-teman mau konsultasi soal dinamika dalam organisasi. Nah, Mas Ovi ini orang yang paling tepat untuk membicarakan hal ini. Nah, tanpa berlama-lama, aku mempersilahkan... Aku menyapa dulu kali ya. Halo, Mas Ovi. Iya, halo, Mbak Dija. Terdengar ya? Ya, terdengar. Dari skala 1 sampai 10, seberapa excited nih Mas mau sharing sama teman-teman BEM On Mall? Kalau bisa dibilang mungkin 11 kali ya. Waduh. Itu masuk skala ya? Lewat dari skala kali itu berarti ya. Baik, berarti Mas Ovi sudah nggak sabar banget nih untuk bisa sharing sama kita-kita semua. Jadi, aku persilahkan kepada Mas Ovi untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Mohon izin, salam kenal teman-teman semua. Ya, mungkin ini baru pertama kali ya ketemu sama teman-teman semua gitu ya. Saya itu sebenarnya beberapa minggu yang lalu baru dari Kaltim gitu ya. Tapi saya ke Balikpapan. Kesangatannya, lebih tepatnya. Saya waktu itu, apa, saya mau ikut ke titik nol ya. Tapi kayaknya nggak ada kesempatan waktu, jadi yaudah. Jadi, cuma satu hari saja saya di Balikpapan. Gitu ya, oke. Oke, mungkin mohon izin, mungkin saya langsung sharing aja terkait dengan self-management ya. Jadi, memang mohon izin untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Sudah, Mas. Aman-aman. Oke. Oke, jadi ini Mastering College Life Self-Management Strategies for Success. Jadi, mungkin terima kasih tadi teman-teman sudah bercerita ya. Tadi ada Kak Faisal, juga ada Kak Noviana gitu ya. Nah, memang mungkin saya awali dengan beberapa pertanyaan dulu gitu ya. Biasanya itu kalau di saya dulu, saya kan kebetulan dari psikologi ya. Pasti biasanya kalau saya nih ya, kalau di fakultas atau di UI ini bukan rahasia umum lagi gitu ya. Biasanya orang yang masuk BEM, katanya gitu ya. Saya juga orang BEM dulu, kebetulan gitu ya. Katanya akademisnya jelek gitu ya. Biasanya sih gitu. Katanya kalau ada toleransi bolos gitu ya. Kalau di kita kan biasanya untuk lulus mata kuliah itu, yang penting minimal harus hadir 75% ya. Gitu dari keseluruhan kuliah. Nah, kalau orang organisasi banget tuh biasanya dimanfaatin tuh yang 25%. Nggak masuk perkuliahannya gitu. Dihitung gitu ya. Nah, apakah itu diperbolehkan atau enggak sih? Sebenarnya itu sah-sah aja gitu ya kalau di sini. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada juga yang mengaku bahwa biasanya kalau orang yang ikut organisasi kepanitiaan atau organisasi itu, lulusnya lama gitu ya. Atau bikin kita tugas akhir skripsi atau tugas akhir dan tugas-tugas kuliah itu keteteran gitu ya. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Itu yang menjadikan kita katanya kadang-kadang excuse gitu ya. Kalau misalkan kan, kalau kita bicara dalam diri pribadi, ya karena gue kan udah capek ya organisasi ya. Organisasi yaudahlah nanti aku lanjutin lagi. Apa namanya? Tulis skripsinya besok gitu. Jadi ada excuse terus untuk besok-besok-besok dan besoknya lagi gitu ya. Jadi kalau pertanyaan pertama, bagaimana ya cara menyelesaikan skripsi atau tugas secara tepat waktu? Memang mungkin ya gitu ya. Di tengah kesibukan kita sebagai orang yang cukup aktif di organisasi, tapi juga kita perlu ya untuk juga mengejar mimpi kita untuk di akademis gitu. Nah yang kedua, sebenarnya mungkin kan nggak sih kita yang mengatur pace kita untuk mencapai target gitu ya? Apakah memang harus, kalau kita kan umumnya yang diketahui adalah kita biasanya kalau di organisasi itu diatur sama timeline, diatur oleh bos kita gitu ya, ataupun diatur dari pihak fakultas atau pihak universitas. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih kita yang atur pace kita sendiri? Nah nanti kita lihat ya jawabannya. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa self-management kayaknya cuma efektif di orang-orang atau karakteristik tertentu saja gitu ya. Sepertinya untuk orang-orang yang disiplin gitu ya. Kalau orang-orang yang cukup aktif kayaknya nggak, yang supel gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh seperti itu. Emang iya gitu ya. Nanti kita akan bahas seperti itu ya. Sebenarnya gitu ya, sebelum saya mulai, self-management di sini adalah sebenarnya ilmunya luas sekali gitu ya. Tapi salah satu hal yang saya sasar untuk materi kita pada malam ini adalah saya lebih mengerucutkan dari teori, di sini ada mahasiswa psikologi kah semuanya? Kemarin waktu technical meeting sih ada ke satu anak psikologi, tapi katanya masih mabak. Coba kita cek, ada nggak ada anak psikologi di sini? Boleh dong ngacung? Ada psikologi nggak di sini? Ada nggak? Saya mau tanya dong, saya mau kulit. Nggak bakal dites. Oh mau dites. Baru nggak bilang. Ada nggak langsung takut. Ini saya mengacu pada second movement-nya dari psikologi gitu ya. Kalau first movement-nya mungkin kalau teman-teman pernah dengar kan katanya psikoanalisis ya. Apa namanya? Movement pertama. Nah self-management yang saya akan angkat materinya pada malam ini adalah lebih yang movement kedua. Yaitu terkait dengan behavior. Jadi memang kita akan mengacu dari bagaimana sih? Kalau psikoanalisis itu kan mengacu pada oh karena dia dulu keluarganya bahagia, makanya dia sekarang bahagia gitu ya. Jadi mengacu pada masa lalu di analisis gitu ya. Tapi kalau ini, saya akan membahasnya dari materi yang cukup sistematis gitu ya. Jadi kita akan berdasarkan second movement yaitu behavioral banget gitu ya. Oke. Nah, memang self-management itu banyak gitu ya. Tapi kalau di sini bilangnya abstain bilang gitu ya. Ini saya mengutipnya kayak akademis sekali ya. Balik lagi kayak kuliah dulu. Jadi abstain bilang bahwa memang benar gitu ya. Beberapa orang itu bisa memanage perilakunya dengan baik. Tapi memang betul beberapa yang lain juga melakukannya dengan ya jelek ya. Bahkan mungkin nggak bisa gitu. Jadi yang saya fokuskan, saya kita sepakati dulu definisinya di sini yaitu apa itu self-management? Jadi sebenarnya adalah penerapan taktik perubahan perilaku dalam konteks pribadi yang menghasilkan perilaku yang diinginkan. Jadi perilaku penyebab itu kita ubah untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan atau perilaku yang akibat. Nanti kita akan, mungkin ini agak abstrak ya, tapi nanti kita akan coba breakdown menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ya, operasional di belakang. Nah, sebenarnya bagaimana sih teori ini muncul? Mungkin teman-teman, ini mungkin agak psikologi-psikologi sedikit, nggak apa-apa ya biar teman-teman juga belajar. Sebenarnya kita belajar dari, kita ambil konsep dasarnya itu diri atau self itu sebagai pengontrol perilaku utama. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang disebut dengan locus of control. Locus of control itu misalkan penyebab dari suatu kejadian dalam diri kita itu sebenarnya diakibatkan oleh eksternal atau internal. Contoh, misalkan. Ah, gue terlambat masuk kuliah hari ini. Nah, penyebab dari terlambat masuk kuliah hari ini itu, kalau misalkan locus of control-nya lebih eksternal, itu pasti misalkan gini. Ah, ini gue hari ini terlambat masuk kuliah, ini gara-gara gue diajak main nih sama teman gue tadi malam, sampai larut malam, makanya gue telat hari ini. Gitu. Atau, kalau locus of control-nya internal, bisa aja misalkan seperti ini. Ah, gue hari ini telat masuk kuliah gara-gara gue tidak bisa saya pribadi, ini pakai kata gue, ini kayak bahasa orang Jakarta ya. Karena kita ada di Jakarta gitu ya. Ya, intinya adalah karena saya nggak dengerin, nggak set alarm gitu ya, pada pagi hari ini gitu. Jadi setiap orang, walaupun sebenarnya kejadiannya sama gitu ya, bagi setiap orang gitu ya, tapi penyebabnya itu mungkin berbeda-beda tergantung si orang tersebut akan menyalahkan, kata kutip menyalahkan ya. Jadi locus of control ini lebih pada dia akan menyalahkan dari segi mana? Segi eksternal atau dari sisi internal? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat Skinner ini bilang bahwa sebenarnya ketika suatu kejadian, gitu ya, kalau misalkan tidak ada penyebab di eksternal yang bisa dia salahkan, gitu ya, kalau katanya Skinner gitu ya, maka dia akan cenderung lebih untuk menyalahkan diri pribadi. Jadi secara kasarnya seperti itu, dia akan mengarahkan pada penyebab internal sebagai penyebabnya. Gitu ya. Kalau dia tidak bisa mencari alasan-alasan eksternal atau lingkungan, gitu ya, atau menyalahkan lingkungan eksternal, maka dia cenderung untuk penyebab internal lah, atau pribadi yang cenderung ditunjuk sebagai penyebabnya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang salah dan benar di sini. Oleh karena itu, karena ada locus of control internal, gitu ya, locus of control internal, inilah yang sebenarnya lebih disasar di dalam self-management. Sebenarnya dalam suatu kejadian, atau di dalam suatu hal, gitu ya, yang sebenarnya paling bisa kita atur justru dari segi internal. Oleh karena itulah, self-management ini lahir. Ilmu self-management ini lahir karena dianggap sebagai penyebab internal itu lebih berperan. Dan sebenarnya lebih bisa dikontrol ketimbang penyebab di lingkungan atau locus of control eksternal. Gitu ya. Oke. Benarnya kan sah-sah aja ya, kalau misalkan contohnya seperti ini. Ini tergantung orangnya juga dan kepribadiannya ya. Misalkan contoh, walaupun saya terlambat masuk kuliah hari ini, dan memang diajak oleh teman kita sampai larut malam kemarin itu, itu kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau misalkan dia punya locus of control internal, dia akan tetap lebih mengimprove dirinya ya. Lebih, apa namanya, lebih merasakan dirinya sebagai penyebabnya. Aturannya, itu adalah suatu pilihan saya untuk ikut jalan-jalan bareng teman saya tadi malam hingga larut malam. Ya, untuk itu konsekuensinya ya, saya harus tetap bisa bangun pagi, itulah self-management ya, tetap bisa bangun pagi untuk hari ini. Saya tidak mau menyalahkan teman saya tadi malam, karena memang itu sudah pilihan saya. Ya. Gitu. Nah, jadi ini saya selitakan dulu manfaatnya untuk apa gitu ya, sebenarnya self-management. Sebenarnya self-management ini akan menjalani hidup lebih efektif dan efisien. Intinya adalah secara umum akan lebih sistematis. Kita akan lebih berpikir, kalau kita terbiasa untuk mengatur diri kita lebih sistematis, maka biasanya itu akan berentet, akan mempengaruhi kehidupan perkuliahan dan organisasi kita juga. gitu ya. Itu biasanya ada efek, chain effect gitu ya, ke hal-hal lain dalam hidup kita. kemudian yang kedua, mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. gitu ya. Jadi dengan self-management, sebenarnya ujung-ujungnya sih ini membentuk habit ya, nanti yang akan saya bahas. gitu ya. Jadi membentuk habit, gimana sih cara membentuk habit? gitu ya. Nanti kita akan bahas. Intinya adalah mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Termasuk di sini, teman-teman ada yang merokok. Kayaknya pasti ada ya. gitu ya. Mungkin ada yang mungkin sudah dari pacarnya gitu ya, minta, eh, kalau bisa, kamu berhenti merokok dong gitu ya. Emang bisa gitu ya, self-management berhenti merokok. Sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau dari teorinya ini, nanti kita lihat ya. gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas sulit, gitu ya. Karena tugas sulit ini sebenarnya dihasilkan dari hasil kumulatif yang signifikan dalam jangka panjang. Jadi maksudnya apa? Skripsi itu kan minimal, misalkan 40 halaman lah ya. Itu kan sesuatu yang sulit ya, ketimbang tugas. Kuliah kita sehari-hari paling cuman makalah 10 halaman. gitu ya. Atau misalkan paper ya, paling cuman 3 atau 2 halaman. Nah, skripsi. Tiba-tiba di akhir perkuliahan kita, semester 8, gitu ya. Kita diminta untuk membuat skripsi. Yang mana itu minimal mungkin 40-60 halaman. gitu ya. Mungkin yang kita belum pernah, belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Di 7 semester sebelumnya. Nah, ini kan sulit. Nah, nanti melalui self-management, sebenarnya ini intinya adalah kita menyicil sesuatu yang sedikit-sedikit-sedikit, yang kumulatif dalam, tapi berasa gitu ya, dalam jangka panjang, nanti ini akan jadi sesuatu yang utuh. Nah, yang keempat tentunya kita akan mencapai target-target personal ya. Gitu ya. Kalau kita tetap bisa mengatur dengan baik, akademik, kesehatan, dan lain-lain. Ini ya tadi ya, itu akan mempengaruhi, kalau kita benar-benar bisa self-management di satu hal, biasanya itu akan mempengaruhi pengaturan diri kita lebih baik lagi di hal-hal yang lain. Ya, termasuk kesehatan, akademik, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya. Apa sih sebenarnya keuntungan self-management? Kenapa nggak orang lain saja yang ngatur saya? Gitu ya. Sebenarnya, intinya adalah kenapa self-management itu jadi sesuatu yang cukup berharga? Yang pertama adalah karena mempengaruhi, bisa mempengaruhi perilaku yang tidak terakses oleh faktor atau pihak external. Contoh, misalkan, teman-teman misalkan mau self-management, misalkan di saya ingin memanagement diri saya, bisa public speaking. Lebih percaya diri dalam public speaking. Atau presentasi. Gitu ya. Biasanya kan itu umum ya. Biasanya kalau di awal-awal ini, kalau saya masih semester-semester awal, saya kalau tugas kelompok, terus saya disuruh apa namanya, presentasi. Saya malamnya itu pasti belajar dulu, sampai keringat dingin. Walaupun sudah belajar sampai keringat dingin, besoknya saya tampil, itu juga masih tetap keringat dingin. Gitu ya. Public speaking. Nah, oleh karena itu, inilah keuntungan self-management. Karena sebenarnya yang tahu kita percaya diri atau nggak, bagaimana cara kita melatih public speaking, itu kan sebenarnya ada di diri kita sendiri. Orang lain belum tentu bisa. Bisa tahu. Eh, tingkat kepercayaan diri kita itu udah bagus atau belum sih. Gitu ya. Nah, itulah. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya tersembunyi di dalam diri kita, yang hanya kita yang tahu. Gitu ya. Kemudian, nah ini, meningkatkan generalisasi dan ketahanan perubahan berlaku. Biasanya, gitu ya, ini biasanya nih. Ini maksudnya, poin kedua itu begini. Kalau misalkan kita sudah bisa membentuk habit dari self-management ini, gitu ya, biasanya, perilaku yang telah berubah tersebut, yang sudah menjadi habit, itu akan lebih bertahan dan lebih bersifat general. Ketimbang, kalau orang lain yang nyuruh-nyuruh kita. Gitu ya. Percaya atau nggak? Nanti kita akan bahas ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, sebuah hal-hal kecil dari self-management dapat mengendalikan banyak perilaku. Yaitu tadi, hal-hal yang sebenarnya mungkin sederhana atau simple. Gitu ya. Ini justru bisa, biasanya nanti akan mengaruhi perilaku-perilaku kita yang lain. Gitu ya. Contoh, misalkan, dari sebelumnya, mungkin, yang males, sikat gigi, sebelum tidur. Ada nggak yang masih kadang-kadang males ya, apa namanya, sikat gigi sebelum tidur. Atau, ya mungkin, ya umum ya, mohon maaf gitu ya, mungkin ini ada yang agama Islam gitu ya. Mungkin ada yang masih bolong-bolong shalat isyanya gitu ya, atau shalat subuhnya gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya nanti ketika kita sudah mulai disiplin dengan hal-hal tersebut, itu akan mengaruhi disiplin kita terhadap hal-hal yang lain juga. Kemudian yang keempat, ya, siapapun, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal keterbatasan fisik, semua orang pasti bisa mempelajari keterampilan memanajemen diri. Ya, jadi siapapun pasti bisa gitu ya, menurut teori. Kemudian, beberapa individu, gitu ya, ini beberapa individu, berperforma lebih baik, ya, pada tugas dan standar performa yang dipilih dan ditentukan secara mandiri. Maksudnya apa? Beberapa individu, itu akan memiliki produktivitas yang lebih baik, ketika dia menentukan targetnya sendiri, ketimbang targetnya ditentukan oleh orang lain. Intinya seperti itu. Ya, dan tentunya, ini membantu individu merasa bebas, gitu ya, dan juga, ya tentu bebas ya, karena kita yang akan mengatur diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah, keterampilan manajemen diri ini feels good. Ya, tentu, karena kita yang, kita nggak terkekang, gitu ya, kita nggak dipengaruhi oleh orang lain. Dan masih banyak lagi sebenarnya keuntungan ini. Ya, kenapa, saya pribadi cenderung memilih, materi ini pada malam hari ini, karena teman-teman nanti akan berasa, ketika nanti teman-teman di dunia kerja, itu akan lebih banyak lagi multitasking-nya. Ya, sebenarnya saya juga mengapresiasi teman-teman, ikut dalam organisasi, dalam kepanitiaan, mungkin ada beberapa yang ikut kepanitiaan juga, gitu ya, karena memang, ketika kita, ikut organisasi, ikut kepanitiaan di luar, kita juga mengejar akademis, itulah nanti, sebenarnya mirip-mirip itu juga di dunia kerja, karena kita harus bisa multitasking, dan bisa mengatur diri kita. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, gitu ya, masih penasaran ya, gimana sih caranya self-management? Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya, ini kayaknya masih konsepnya masih abstrak ya mas ya, gimana sih cara konkretnya? Tenang, kalau ini saya, nanti di side-side belakangnya, saya akan bicara lebih konkret lagi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, mungkin, ya, saya yakin teman-teman, materi self-management ini, selama ini yang dipelajari itu abstrak, gitu ya. Pasti, intinya tadi ya, kalau Kak Noviana bilang, saya berusaha untuk ini, tapi gimana ya caranya untuk bertahan, tapi nanti lama-lama hilang. Atau misalkan biasanya, kalau kita rapat rutin, gitu ya, dua mingguan sekali, atau satu minggu sekali, gitu ya. Awal-awal sih, pasti biasanya nanti anggotanya masih lengkap, gitu ya. Nanti makin lama, makin lama, makin lama ini, berkurang, berkurang, berkurang. Seperti itu ya. Nanti itu gimana sih manajemennya, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang lebih konkret, saya akan membahas beberapa istilah-istilahnya ya, dulu, gitu ya. Jadi penting juga sebenarnya, di dalam self-management, gitu ya, ini penting untuk juga kita ada self-monitoring. Self-monitoring ini biasanya sering disebut juga dengan self-recording, atau self-observation, gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih menulis diary, ada yang masih menulis diary, sampai sekarang, ya. Itu sebenarnya sudah hampir mirip-mirip sih self-monitoring. Cuman ini nanti kita akan lihat ya, self-monitoring itu lebih kuantitatif, sebenarnya. Ya. Sebenarnya di dalam self-management, supaya efektif, gitu ya, penting untuk kita menuangkan, apa yang telah kita lakukan setiap harinya, ke dalam bentuk grafik. gitu ya. Percaya atau tidak, teman-teman, gitu ya, di dunia kerja, gitu ya, hal-hal yang tidak dituangkan dalam bentuk grafik, itu biasanya nanti jadi sesuatu yang abstrak, gitu ya. Sesuatu yang hanya lewat saja. Kalau ada self-monitoring, itu akan memberikan feedback atau umpan balik yang lebih berasa bagi kita, ataupun bagi orang lain yang membutuhkannya. Gitu ya. Jadi, kalau kita pasang di sini, self-monitoring itu adalah definisinya, prosedur di mana individu mengamati perilakunya secara sistematis, dan mencatat terjadi atau tidak terjadinya perilaku. Nanti akan kita akan lihat, nanti saya akan berikan suatu contoh form, gitu ya. Gimana sih cara kita untuk, apa namanya, membuat suatu self-management untuk mencapai target yang kita mau. Ya. Oke. Ini awalnya memang digunakan untuk metode assessment klinis, ya, untuk pengamatan data perilaku, yang hanya bisa diobservasi dan direkam oleh klien, tapi sebenarnya penggunaannya akan lebih, lebih berasa, ya, ketika nanti untuk di self-management. gitu, jadi penggunaannya sudah lebih luas. Ya. Maka dari itu nih, ini intermezzo juga nih, kenapa data, mungkin teman-teman ada yang belajar data science, ada yang belajar Python, atau sejenisnya. Nah, itulah kenapa data sekarang itu menjadi mahal. Gitu ya. Karena memang, sesuatu yang tercatat dan terlihat, gitu ya. Dan berbasis data, self-monitoring ini sebenarnya berbasis data, gitu ya. Akan lebih dihargai, dan akan lebih di, berasa impact-nya, ketimbang kalau cuman, sekedar ngomong saja, atau sekedar lewat saja. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, sebenarnya, ada self-evaluation, dan nanti ini sebenarnya masih banyak, apa namanya, materi-materi yang lain di dalam self-management, tapi saya hanya menuangkan dua ini saja dulu. Gitu ya. Jadi, di dalam self-management itu penting juga kita melakukan self-evaluation. Jadi, sesuai dengan namanya, evaluasi diri, tentu kita setelah kita melakukan self-monitoring, yang biasanya akan dikombinasikan, banyak dikombinasikan dengan goal setting, dan juga self-evaluation ini. Gitu ya. Jadi, self-evaluation adalah sebenarnya membandingkan performa diri, dengan goal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kan tadi ada self-monitoring ya, misalkan. Ini saya sudah kasih bocoran ya, terkait self-management. misalkan saya punya target untuk meng-skripsi selesai di bulan sebelum puasa. Gitu ya. 10 Maret. Oke. 10 Maret dari sekarang itu, ya, anggap saja tersisa 10 hari. Saya akan membuat 40 40 halaman. gitu ya. Maka, self-monitoringnya, saya seharusnya setiap hari harusnya mencatat gitu ya. Apakah setiap hari saya membuat 4 halaman untuk skripsi itu. Nah, itu harus benar-benar dicatat tuh grafiknya. Misalkan hari ini, saya buatnya 6. Tapi besok saya buat 2 halaman. Terus, besoknya lagi, hari ketiga, saya buat 8 halaman. Hari keempat, saya buatnya 0 halaman. Berarti nggak buat ya sama sekali. Nah, itu nanti dicatat. Nah, itulah self-evaluation. Nanti self-evaluation dari grafik itu, kita lihat. Oh, sebenarnya di tengah-tengah jalan, misalkan, oh, saya ternyata masih lambat. Oh, saya ternyata masih cepat. Berarti, nanti yang sudah di akhir-akhir, itu saya bisa lebih santai. Kalau misalkan di awal-awal sudah lebih cepat. Nah, sebenarnya saya juga mau meng-highlight ini. Apakah teman-teman tahu, kenapa self-management itu banyak gagal? Gitu ya. Kenapa self-management itu banyak gagal? Karena, gitu ya, ini saya memakai teori second movement-nya dari psikologi. Sesuatu hal akan lebih bertahan dan atau akan lebih berkurang itu berbasis pada reinforcement dan punishment. Percaya atau tidak? Contoh. Begitu ya. Jadi, kalau ini saya bacakan definisinya dulu ya. Self-monitoring with reinforcement artinya adalah sebuah paket intervensi. Jadi, kita mengintervensi diri kita sendiri dengan suatu hadiah atau penghargaan ketika kita berhasil mencapai sebuah standar yang ditetapkan. Kebanyakan dari kita, ketika kita melakukan self-management, gitu ya, ketika kita sudah mencapai standar tertentu yang sudah kita targetkan, itu kita tidak menghadiahkan diri kita sendiri. Gitu ya. Tidak mereward diri kita sendiri, tidak mereinforce diri kita sendiri, sehingga, apa akibatnya, perilaku itu tidak akan bertahan. Percaya atau tidak? Jadi, sebenarnya second movement-nya psikologi, gitu ya, behavioral, behavioral itu bilang intinya adalah sebenarnya prinsip dasar, mungkin kalau mirip, kalau di ekonomi, prinsip dasar ekonomi kan dengan modal sekecil-kecilnya kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau di second movement psikologi, intinya adalah perilaku akan bertahan apabila, prinsipnya adalah perilaku akan bertahan apabila diberikan reinforcement, kemudian perilaku akan cenderung berkurang ketika dia diberi punishment. Percaya atau tidak? Sama. Kalau teman-teman sekarang punya pacar, gitu ya. Gitu ya. Kalau teman-teman mau makin hangat, kasihlah reinforcement setiap hari. Gitu ya. Kalau teman-teman mau, misalkan, ya amit-amit gitu ya, hubungannya mau cepat putus, kasih aja punishment terus setiap hari. Misalkan contoh, di-chat nggak pernah balas, di-chat balasnya lama. Gitu ya. Diajak makan, ditolak terus. Gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya punishment buat orang tersebut. Pasti lama-lama hubungan itu akan ini. Tapi kalau misalkan dikasih reinforcement, terus gitu ya. Misalkan, gitu ya. Diajak makan, mau, gitu ya. Kemudian di-chat, segera balas. Kemudian dan segala macam, itu pasti akan hubungannya akan lebih baik. Jadi sama, ini juga. Kenapa sih self-management kita itu banyak yang gagal? Itu karena kita tidak merenforce diri kita sendiri. Tidak menghargai diri kita sendiri terhadap pencapaian standar yang sudah kita dapatkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih detail, ya, metode dalam self-monitoring, ya. Nah, ini tentunya kenapa saya penting untuk menyarankan ini self-monitoring, ya. kebanyakan dari kita itu membuat self-monitoring itu yang sophisticated, ya. Padahal, prinsip dasar dalam self-monitoring itu sesederhana mungkin, semudah mungkin. Gitu ya. Entah itu, mau teman-teman catat di kertas, ditempel di dinding, terus dicatat hari ini, saya dapat berapa halaman, atau saya hari ini menabung berapa, dan seterusnya. Ya. Jadi, yang pertama adalah menyiapkan bahan atau materi atau metode yang membuat self-monitoring itu semudah mungkin. Ya. Semudah mungkin. Yang kedua adalah menyiapkan use atau prom, ya itu tadi. Menyiapkan, apa maksudnya use atau prom, itu tadi. Jadi, adalah suatu hal atau bahan, prom itu sebenarnya bahan sih. Bahan-bahan yang kita bisa jadikan untuk self-monitoring tersebut. jadi misalkan kertas saja, kalau misalkan kita merasa itu mudah, ya silahkan pakai kertas. Jangan sampai kita pakai yang sophisticated, kita beli software, beli aplikasi di Android atau di App Store, yang buat untuk self-monitoring, nggak perlu se-advance itu. Yang penting sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Kemudian, ini juga self-monitoring itu sebenarnya dimensi yang paling penting dari target perilaku. kemudian, harus dilakukan dengan cepat dan sering. Maksudnya adalah, ketika kita sudah mencapai suatu target, kita harus cukup mudah untuk mengakses dari self-monitoring tersebut. Misalkan, kalau teman-teman mau menaruh kertas monitoringnya itu di dalam kamar, silahkan ditempatkan mungkin di dekat tempat tidur. Karena, paling cepat dan paling sering sebelum Anda tidur. Kemudian, yang kelima, ini sekali lagi, memberi reinforcement. Memberi reinforce hadiah atau penghargaan untuk akurasi dari self-monitoring. Ketika belum, walaupun kita belum mencapai target, tapi kita sudah cukup akurat dengan self-monitoring, itu kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri. walaupun mungkin belum mencapai target, akurasinya sendiri ketika kita sudah self-monitoring, itu sudah kita beri reinforcement. Ini juga, apakah self-reinforcement ini mungkin untuk dilakukan? Sebenarnya, kalau kita lihat dari definisinya adalah suatu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan target perilaku tadi yang saya bilang, suatu perilaku itu akan meningkat ketika kita beri reinforcement. Sehingga kita meningkatkan target perilaku dengan meningkat, dengan mengimplementasikan reinforcement positif atau negatif. Saya nggak akan bahas banyak terkait reinforcement positif atau negatif, di sini apa bedanya, tapi intinya adalah lebih diutamakan menggunakan reinforcement positif, yaitu ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita bisa menghargai diri kita dengan memberi kita sesuatu yang membahagiakan, yang membuat kita lebih mereward diri kita. Seseorang yang melakukan self-reinforcement, seseorang yang melakukan self-reinforcement memiliki akses terhadap reinforcement, reinforcer atau hadiah atau penghargaan tersebut, namun tidak mengambilnya sampai terjadi sebuah target yang diharapkan. Jadi maksudnya apa? Jadi, seseorang yang melakukan self-reinforcement, sebenarnya dia mungkin bisa mendapatkan hadiah itu sekarang, tapi dia menahan dirinya sampai target yang diharapkan itu tercapai. Contoh, misalkan, ada teman-teman yang mau diet di sini, mau nurunin berat badan, contoh self-reinforcement, ketika saya bisa menurunkan, setiap saya menurunkan, ini contohnya ya, setiap saya berhasil menurunkan berat badan saya satu kilo, saya boleh makan indomie, goreng. Jadi, reinforcement itu atau reinforcement, reinforcer itu tidak mesti yang ribet-ribet. Yang sesederhana-sederhana saja, yang penting mudah untuk dilakukan. Oke, kemudian lain lagi, yaitu ketika menerapkan self-reinforcement, individu harus memperhitungkan variable lain yang dapat mempengaruhi pencapaian target. Contoh, misalkan, kalau misalkan saya punya target, manajemen diri kita, saya mau olahraga setiap pagi selama 30 menit. Tapi ingat, ada variable lain. Kalau di luar sana itu lagi hujan, atau jogging ya, tadi maksud saya, kalau variable lainnya itu hujan, itu tentu akan mempengaruhi pencapaian target kita yang 30 menit dalam sehari. Jadi, kita tidak bisa. Jadi, itu harus diperhitungkan juga, teman-teman. Nah, ini dua tipe reinforcement, ada yang bentuknya langsung, ada yang bentuknya tidak langsung. Apa maksudnya? Ada yang langsung, jadi ketika kita sudah mencapai suatu stand atau target, ya kita langsung bisa mengakses dari hadiahnya tersebut. Atau, tipe kedua, yaitu tidak langsung. Tidak langsung itu konsekuensinya diterapkan oleh orang lain. Contoh kalau yang tidak langsung ini seperti ini. Berani enggak teman-teman ya, kalau mau teman-teman mencapai target, gitu ya, teman-teman punya tabungan 500 ribu, kasih ke teman-teman, kasih ke teman Anda, kayak deposito, gitu ya, setiap kali teman-teman buat 10, buat misalkan 10 halaman, itu baru dibalikin 100 ribu. 10 halaman kedua baru dibalikin lagi 100 ribu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu maksudnya. Reinforcement itu, oh ya, saya penting untuk memberitahukan ini ya. Jadi reward atau reinforcement itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita, tapi cukup mudah untuk kita lakukan. Gitu ya. Misalkan tadi, contoh, contoh-contoh reinforcement ya. Tadi, bisa makanan, kayak tadi, indomie goreng, sesederhana indomie goreng, gitu ya. Atau memberikan waktu luang, atau nonton bioskop, misalkan, atau hiburan, gitu ya, tadi nonton bioskop, dan seterusnya. Tapi cukup berharga ya. Jangan bentuknya itu juga bootleg reinforcement. Maksudnya bootleg reinforcement itu adalah reinforcement yang kita nggak nggak punya, apa ya, eager, nggak punya keinginan untuk mencapai reinforcement. Contoh, misalkan, saya, apa ya, misalkan, contohnya ini adalah kalau bootleg reinforcement itu yang terlalu biasa lah buat kita, gitu ya. Misalkan, minum new green tea, gitu ya. Ketika saya habis bisa olahraga 30 menit dalam setiap harinya, gitu ya, di hari ini, saya bisa minum new green tea. Mungkin ada bagi teman-teman yang, ah, new green tea itu udah biasa banget, gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman nanti jadi males-malesan juga, gitu ya, untuk olahraga di pagi harinya. Karena itu nggak worth it buat saya. Jadi reinforcement itu harus cukup worth it buat teman-teman. Jangan sampai memilih reinforcement yang tidak worth it buat teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, ini tips penerapan self-reinforcement. Memilih konsekuensi atau reward atau reinforcement itu harus yang cukup kecil dan mudah untuk diterapkan. Jangan mahal, jangan sulit, jangan memakan waktu, jangan terlalu berat. Gitu ya. Contoh, misalkan, oh kalau saya, kalau saya bisa melakukan olahraga 30 menit setiap hari dalam satu minggu, saya dapat iPhone 15 Pro, gitu. Terlalu berat buat kita. Jangan seperti itu juga. Jadi, tentukan kriteria yang bermakna dan mudah untuk juga ya. Tentukan kriteria yang bermakna dan mudah untuk dicapai untuk menerima reinforcement. Nah, ini tadi. Maksudnya, kriteria target kriteria target itu jangan terlalu rendah, tapi jangan terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi, kita cenderung mudah menyerah. Walaupun reinforcement-nya bagus. Contoh paling gampang seperti ini. Teman-teman mungkin sering mendengar undian, undian berhadiah. itu kan sebenarnya reinforcement-nya memang tinggi ya. Tapi kan kriterianya sulit. Kayaknya chance-nya kecil sekali. Jadi, teman-teman pasti nggak akan mau ikut undian tersebut. Mungkin. Kemudian juga menyingkirkan bootleg reinforcement yang tadi ya. Reinforcement-reinforcement atau bentuk reward yang tidak worth it buat kita. Kemudian, bisa juga ini meminta orang lain untuk memberikan konsekuensinya. Jadi, yang tadi itu ya. Jadi, kita store duit 500 ribu atau 1 juta atau 2 juta kalau berani. 2 juta ke teman kita atau ke pacar. Kepacar Anda juga boleh lah. Nanti, baru bisa diambil setelah ini ya, apa namanya? Setelah bertahap kita ambilnya setelah kita menyelesaikan sedikit demi sedikit. Nanti akan saya kasih contohnya. Oke, ini masih banyak ya. Oke, baru saya lihat lagi. Waktu saya 5 menit lagi katanya. Saran untuk menerapkan self-management yang efektif. Tentunya kita harus mendefinisikan target perilaku atau menetapkan tujuan goals. Ingat, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Memonitor tadi, jangan lupa, self-monitoring. Dan juga merancang program yang bisa bersaing dengan habit atau kebiasaan yang dilakukan. Apalagi kalau habit itu adalah habit yang jelek. Jadi, reinforcement-nya kalau bisa yang cukup bisa bersaing dengan kebiasaan jelek kita. Kemudian yang keempat, memberitahu orang-orang terdekat akan komitmen untuk merubah perilaku. Go public. Jadi, misalkan, teman-teman mau berhenti ngerokok. Anda harus memberitahukan ke teman-teman perokok juga yang lain. Teman-teman kita yang merokok, saya mau berhenti merokok nih. Yang kelima adalah mencari rekan akuntabilitas. Rekan akuntabilitas ini maksudnya apa? Rekan akuntabilitas ini maksudnya adalah ya itu tadi, mungkin bisa pacar Anda atau signifikan others Anda, orang terdekat Anda yang bisa Anda percayai untuk juga membantu men-support Anda mencapai target tersebut. Dan paling penting adalah terus mengevaluasi program self-management Anda dan mendesain pulang jika perlu. Maksudnya apa mendesain pulang? Misalkan contoh, oh ternyata targetku terlalu tinggi. Oh targetku terlalu rendah. Atau reward saya atau reinforcement-nya yang tidak terlalu worth it. Jadi saya harus mencari sesuatu yang worth it. Dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini beberapa contoh. Nih, teman-teman bisa memakai ini ya. Contoh goal-nya. Misalkan saya saya kan misalkan saya malas olahraga nih. Gitu ya. Badan berat gitu ya. Saya punya goal untuk berolahraga setiap pagi, setiap hari di pagi-hari selama 30 menit. perilaku yang perlu diubah untuk mencapai goal adalah ingat ya, ini locus of control-nya internal ya. Bukan eksternal. Jadi, saya akan bangun satu jam lebih pagi. Aturannya adalah nah ini yang dimaksud dengan prom. Satu, dua, tiga, empat ini. Menyalakan alarm untuk bangun. Jadi, prom-nya itu alarm. kemudian prom-nya lagi itu adalah kaos kaki, sepatu, baju olahraga itu sudah di depan pintu pada saat malam harinya. Menyiapkan botol minum malam harinya. Gitu ya. Menyiapkan Spotify untuk mendengarkan lagu saat berlari. Oke. Kalau misalkan, jadi konsekuensi atau reward-nya ini adalah juga kita harus buat bertahap juga. Gitu ya. Kalau misalkan konsekuensi langsung itu adalah misalkan setiap saya sudah melakukan olahraga selama 30 menit saya bisa minum honey, lemon tea. Gitu ya. Oke. Oke. Kemudian juga ada konsekuensi per minggu. Jadi, kalau ada lagi reward kalau kita melakukan tujuh hari berturut-turut. Tujuh hari berturut-turut saya bisa minum koi. Jadi, selain saya minum honey, lemon tea setiap harinya kalau saya melakukan olahraga dan ternyata saya tercapai target tujuh hari berturut-turut saya bisa minum bubble tea koi di mal. Oke ya. Oke. Hukumannya jika ini hukuman ya kalau misalkan berlari kurang dari enam kali per minggu. gitu ya. Kayaknya terlalu ringan ya. Oh, oke. Berlari kurang dari enam kali per minggu. Ini cukup berat ya. Maka harus mentraktir teman-teman seharga lima puluh ribu. Berani nggak teman-teman? Jadi gitu ya. Kalau kita konsekuensi jangka panjangnya tentu akan lebih sehat, lebih senang dan merasa berhasil. Ini yang contoh self-management yang kompleks ya teman-teman. Oke. Ini contoh yang lainnya yang lebih sederhana. misalkan target perilakunya menabung. Kita bisa perilaku self-managementnya menggunakan aplikasi budgeting, bersepeda 30 menit setiap hari, misalkan membuat tabel dan menunjukkan ke rekan kerja setiap harinya. yang ini tadi. Menulis menulis skripsi 40 halaman. Jadi kita buat outline membaginya menjadi lima bagian. Biasanya kan gitu ya. Pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, penutup. Kan lima tuh. Kita kasih dulu nih deposit 500 ribu ke teman kita. Tadi ya rekan akutabilitas. Setiap selesai satu bagian uang itu dapat dikembalikan ke kita. Gitu ya. Selesai dalam jangka waktu yang ditutupkan. Itu juga bisa. Nah ini terakhir. Kalau teman-teman misalkan nah ini sebenarnya self-management yang ketiga ini ini saya buat karena cenderung kita lebih menyukai pinjol pinjaman online ketimbang kita menabungnya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari self-management alangkah lebih baik kita menabung terlebih dahulu ketimbang kita menggunakan pinjaman online. Gitu ya. Contoh kita mau ini kan umum ya di masyarakat kita membeli smartphone high-end secara cash tahun depan targetnya. Perilaku yang ingin diubah adalah saya menabung 1 juta setengah per bulan. Gitu ya. Promnya adalah atau aturannya adalah saya akan menggunakan aplikasi budgeting mengatur pengeluaran untuk kebutuhan yang lain membuka rekening sekunder di bank digital jadi kita tabung tuh 1 juta setengah di rekening lain di bank digital sekarang kan bank digital gampang ya bukanya. nggak perlu kantor fisik lagi ya. Kemudian menyimpan sisa budget tersebut di rekening sekunder. Konsekuensi bulanannya adalah jadi kalau setiap akhir bulan masih terdapat uang sisa di luar target bulanan gitu ya maka misalkan dapat digunakan untuk menonton bioskop atau makan ramen di mal. Tapi hukumannya kalau misalkan saya nggak bisa nabung nih bulan ini 1 juta setengah maka saya harus makan di warteg selama 2 minggu ke depan berturut-turut. Berani nggak teman-teman? Konsekuensi jangka panjangnya yaitu tentu akan mencapai financial freedom mengatur keuangan secara lebih baik mengontrol diri secara lebih baik. Nah itu tadilah kenapa saya bilang self-management ini biasanya perilaku ketika kita sudah membentuk habit di salah satu habit di salah satu bagian ini akan mempengaruhi habit-habit kita yang lain. Gitu ya biasanya akan seperti itu. Mungkin itu saja sharing dari saya. Mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Dijah. Terima kasih.